Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jessica Di video kali ini, aku mau bikin Amplop mini estetik Dari kertas kado Nah, ini beberapa amplopnya ada yang udah jadi Boleh kalian lihat dulu Nah, nanti contohnya kayak gini Aku milih kertas kado nya Ada 5 warna Tapi yang baru jadi ada beberapa warna Dan aku simpan di storek boxku ini Nah, hari ini kita mau belajar bareng Gimana cara bikin amplop yang kayak gini Ya kan, jadi Asik gitu, kayak lebih hemat juga Dan juga bisa dipakai banyak Gitu loh amplopnya, bisa untuk angpau Bisa untuk lebaran Bisa untuk sesuratan, apapun Oke, jadi Ini bisa dilihat dulu ya Amplop-amplopku yang udah jadi Sebelum nanti kita belajar bareng Gimana cara bikinnya Oke, ini tadi dia amplop-amplop yang udah aku bikin yang ukurannya regular Terus aku juga bikin amplop-amplop yang mini Yang ini kayak super tiny gitu ya Jadi biasanya Kalau aku pakai buat tanpalan itu Untuk aku taruh stiker Bisa juga untuk nyimpan koin Bisa juga untuk nyimpan uang Apapun sih bisa dilakuin Dan bisa dihiasan juga Karena dia lucu banget ya Storage boxnya ini juga aku hias juga Bunya ini untuk nyimpan-nimpan barang-barang aku Perintilan yang gede-gede Oke, sekarang kita mau siapin dulu alat-alat Untuk bikin Amplop hari ini Yaitu kertas kado Kertas kado-nya motifnya terserah ya Yang kalian suka Ini aku udah nyiapin 5 motif Ya Lucu-lucu banget gak sih motifnya Oke, selain kertas kado Kita juga perlu lem Lem kertas Terserah merek apapun bisa Gunting Dan cutter Walaupun nanti di video ini Aku lebih sering pakai cutter sih Oke, kita mulai bikin Pakai kertas kado yang pertama Jadi Di sini Kita lihat ya Contohnya Contohnya Amplopnya Ini aku udah bikin yang warna pink Nah, jadi nanti dia bentuknya bakal kayak gini Nah Gimana caranya bikin kayak gini Ayo kita mulai Oke, yang pertama Kertas kado-nya dilipat dulu Jadi Intinya Kita perlu kertas yang ukurannya persegi ya Buat bikin Amplop ini Jadi Dilipat dulu sampai Nanti akhirnya bentuknya persegi Ukurannya terserah Kalau aku sih ukurannya dikira-kirain aja Supaya dia kayak gak terlalu besar Dan gak terlalu kecil juga Nah Terus setelah dilipat Dipotong pakai cutter Biar rapi Oke Terus ini udah dapet Nah Cara gampang aku Biar dapet persegi itu Aku daripada pakai Penggaris kan agak repot Yaudah Aku lipat aja Karena kan persegi kan sisinya sama-sama kan Kiri-kanannya Jadi udah aku lipat aja Nanti tinggal dipotong Yang di ujung lipatannya Nah Nanti itu pasti udah jadi persegi Dan pasti dia Ukurannya pasti sama Nah Nih Hasilnya persegi kan Ya ini cara gampangnya Buat bikin persegi Terus kita lipat lagi Bagian sisi sampingnya Yang belum ada garis lipatannya Untuk jadi kayak penanda kita gitu Terus sisi kiri dan kanan Kita lipat Ambil garis tengah Sebagai acuannya Aku tarik sedikit sih Kayak berapa cm Dari garis tengahnya gitu Supaya dia nanti Bentuknya persegi panjang Nah Lipat Rapi-rapi Terus yang bagian bawah Kita lipat juga ke atas Nah Acuannya Liat ini kan ada garis tengah Liat juga garis tengah yang di atas Ngikutin aja garis tengah yang di bawah Samain sama yang di atas Terus Dilipat Dilipat kita lebihin dikit ya Jadi kayak Itu Di sudut kiri dan kanannya itu Dilebihin dikit Nah Oke Udah jadi kayak gini Terus sekarang yang bagian atas Bagian atas juga liat sama Ngikutin garis tengahnya Rapi-rapi ya Oke Nah ini udah mau jadi Amploknya udah Bentuknya gini Cuman sekarang Sedikit langkah lagi Yaitu yang bagian bawah Kita mau lipat Bagian yang tengahnya Nih Jadi kayak Supaya dia tuh kayak Mengkait Kertas yang bagian kiri Sama bagian kanannya Gitu Terus kita lipat Oke Sekarang biar lebih kuat Kita tambahin lem Jadi yang di lem Bagian yang ini Bagian yang ini Terus bagian yang ini Kiri kanannya Di pinggir-pinggirnya semua ya Oke Terus udah Setelah dilem Dilipat Udah jadi Mungkin tadi aku Kecepatannya bagian sana Kita ulangin lagi ya Pake kertas yang baru Aku kali ini pake yang warna pink Sama kayak tadi Kita lipat Nah terus setelah Dilipat Kita katerin Terus kita lipat lagi Biar nyari Ukuran persegi Yang pas Ya Ripatnya Rapi-rapi Supaya dia nanti Nggak ini Nggak berlebih Intinya dia Nggak berlebih Sentinya Biar pas Terus Kalau udah rapi Jangan lupa Yang bagian ujung Yang sisanya ini Kita potong Supaya nanti Bentuknya Persegi Oke Ini dia Perseginya Udah jadi Kita lipat lagi Biar nyari Sumbunya lagi Yang sebelahnya Terus Kalau udah Sama kayak tadi lagi Bagian kiri dan bagian kanan Kita lipat Juga Sisain setengah Satu senti Satu senti di tengah Jadi kayak ada dua senti Daraknya Terus yang bagian bawah lagi Kita ikutin juga Sumbunya Sumbu yang Kertas bagian bawah Kita samain sama sumbu yang atas Terus Kiri kanannya disisain Jadi jangan Nah itu kayak ada Sisanya dikit gitu Di kiri kanannya Sudut kiri kanannya Terus dilipat Terus bagian atasnya juga Dilipat lagi Kayak gini Terus kita Lem Kiri kanannya Sama kayak tadi lagi Dilem Dilem Terus kita Lipat bagian bawahnya Nah Jadi ini Mengapit kertas yang kanan Sama kiri Jadi Tinggal nanti Kalau mau dipakai Yang bagian atas Bisa pakai washi tape Di bagian kiri dan kanannya Atau dilem Kita tadi udah punya Dua amplop Sekarang kita bikin Amplop lagi Pakai warna yang berbeda Aku paling suka Warna hitam ya Menurut aku dia paling unik Kayak kapur-kapur gitu Menurut aku sih Paling unik Motif yang ini Sama kayak tadi lagi caranya Dan jadi Yeay Sekarang kita punya Tiga motif Amplop Hitam Putih Sama pink Ini Bagus banget sih Aku suka banget sih Sama hasil amplopnya Kayak Simple Tapi Bagus banget Nah ini Amplop yang udah aku bikin Dengan berbagai ukuran Ada lima warna Ini Bisa diliat Bagus ya Nah jangan lupa Amplop-amplop yang udah dibikin Buat disimpan di kotak Atau tempat Penyimpanan gitu Supaya amplopnya tetap bagus Tetap rapi Dan gak terkena air Kayak disini Amplop-amplop yang udah aku bikin Aku simpan dalam satu box Transparan Untuk nanti Siapa aku pakai Kalau aku perlu Oke Jadi segini dulu Video kali ini Bikin amplop estetiknya Semoga kalian suka Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Jaga kesehatan kalian ya Bye bye